Baca lagi dari ini, Hafiz. Pasien tersebut mengalami laserasi perineum dajat berapa? Kalau tiga, dokter melakukan laserasi ditemukan di perineum otot. Tiga, Kak. Eh, dua, otot, tiga. Keywordnya otot perineum ini tadi, kan? Otot perineum. Mukosa, otot. Dua. Nah, dia ini, ya. Dua, ya. Satu, satu mukosa. Dua otot perineum, ya. Tapi sphincter ini. Nah, yang tiga ini, tiga ini dia, lihat dulu rebekannya. Yang A sama B masih sama-sama eksternal. Tapi yang A kurang dari 50%, yang B lebih. Nah, kalau yang C sudah sampai ke internal. Kalau empat, dia malahan ke mukosa anus. Hati-hati jadi, ya. Kalau jangan ngapal mukosanya, ya. Satu mukosa vagina, masih. Kalau yang empat, sudah ke anus, ya. Nah, dua, tiga otot memang. Nah, yang 49, ya. Agak beda, nih. Tindakan awal. Tindakan selanjutnya, penyebab perdarahan, ya. Fospartum, kalau tiga, FU, dua jari, kontraksi baik. Jadi, kontraksi baik. Ini Fospartum, ya. Lahir, placenta lahir utuh. TFU, dua jari. Nah, ini jadi, atau neuteri kemungkinannya. Bisa disingkirkan. Olehnya, dia kontraksinya baik, ya. Jadi, kalau ini, dicek sisa placenta, nih, sebenarnya. Ya, perdarahan, Fospartum, ya. Beginilah, saya akan pilihkan jalan akhir, ya. Oke. Nah, lima puluh, coba. Ini, Aisyah, ya, Bu. Diagnosisnya, Nyonya Q, usia 20 tahun, melahirkan di BIDAN, dirujuk ke IGD dengan keluhan perdarahan setelah melahirkan. Melahirkan dua jam yang lalu. Setelah placenta lahir, keluar benjolan merah dari vagina dan terjadi banyak perdarahan. Pemeriksaan tekanan darah 70 per 50, nadi 136 kali per menit, RR 28 kali per menit. Inspeksi tanpa penukaan kasar merah pada benjolan yang keluar dari vagina. Inversi O3. Ya, ini benjolan kasarnya, nih, iyalah, sih. Terusnya, ya. Terbalik, inversi. Oke, ini mau satu. Popi, coba. Kemungkinan penyebab kasus di atas Nyonya YP1A1 berusia 25 tahun datang dengan keluhan tidak bisa menahan BAB. Keluhan tidak disertai dengan demam, mual, dan entah. Melahirkan dua minggu yang lalu, didukun beranak. Pasien didiagnosis inkontinensia alvi karena fistula retovaginal. Robekan perineum. Itu enderectum sama vagina, ya. Ya. Berarti itulah perbatasannya, ya. Perineum. Sip. Oke. Lima dua tiara. Apakah penyebab kasus ini wanita usia 30 tahun telah melahirkan empat hari yang lalu? Saat ini perdarahan dari jalan lahir lokiah berbau dan tinggi fundus milikus. Penyebabnya adalah empat hari lalu, ya. Darah lahirkan berbau tinggi kemungkinan lokiah bau ini ada infeksi sebenarnya. Cuman tinggi fundus di umbilikus. Nah. Ini berarti tidak normal ini. Yang dari uterusnya, kan. Tidak berkontraksi. sisa. Sisa placenta, ya. Dia perdarahan, ya. Lokianya, nih. Ya, sisa-sisanya tadi. Berarti dia manual placentanya tidak sempurna. Kalau Atoni, dia itu biasanya lebih cepat, ya. Ini onsetnya empat hari, kan. Keywordnya, nih, kan. Atoni itu biasanya satu jam, dua jam, kayaknya keywordnya, tuh. Tidak nyampe sampai berhari-hari. Karena dia, itulah, kan. Tidak terkompresi aorta abdominalisnya, tuh, kan. Terus, darah, sih, aja, tuh. Nah, tuh, ya. Oke. 53. Suci lagi, tuh. Apa diagnosis yang penemungkin pada kasus di atas? Nyonya, hadatang ke bedi rumah sakit K1-0. Dan kean utama, perdaraan banyak dari jam lahir. Pasien habis melahirkan satu menit jam lalu sebelumnya darah seperti ini, pas biasa. Tiba-tiba satu hari ini perdaraan banyak kondisi pasien sadar dan tidak ada tanda shock. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus di atas? Perdaraan banyak, ya. Oke, kalau robekan cervix, kita eliminasi, kalau bingung, kan, ya. Cervix, dari terang soal, tidak ada, kan, pemvisnya. Oh, dari OUE-nya, kayaknya. Tidak ada terangnya. Kalau retensil, sisa pelas yang. Nah, ini yang kayak tadi, soal sebelumnya, kan. Yang TF punya, yang bermasalah. Lalu, dia ngomong tiba-tiba darah, seperti nifas biasa, tiba-tiba satu hari ini perdaraan banyak. Ya, dia antara, nah, ini kalau atau ini lebih cepat, ya. ini satu hari ini. Antara inversio, yang jaringan bergerigi tadi. Jadi, yang masih mungkin, sebenarnya, antara retensio, sama laserasi, ya. Oke, B atau D. Nah, ini, satu minggu yang lalu, kan. Ya, onset-nya lama, oke. Nah, ini tadi, kan. Retensio, kalau, ya, ini ada bedanya, ya. Kalau sisa, ini, keyword-nya lebih ke lokiah. lokiah berbau, ini. Kalau di sini, tidak ada lokiah, ya. Sebenarnya, itu, kan. Karena dia masih lengket. Retensi, nih. Retensi sisa placenta. Kalau sisa placenta, dia itu sebenarnya sudah lepas. Nah, sudah lepas, itulah, jadi, sebenarnya, mati jaringannya, kan. Kalau dia mati, terinfeksi, makanya bau. Sementara kalau retensio, reten, itu berarti masih lengket, sebenarnya. Nah, itulah masih lengket, jadi, dia tidak ada keterangan baunya tadi. ya, tapi dia tetap ada perdarahan. Karena maksudnya secara normal, pas. Oke, 54, ya. Pak Was, coba. Apa diagnosis yang tepat? Ya, ini merah, berarti ada radang. Radang itu itis-itis, ya. Nah, jadilah, mas. Kalau abses, ini abses mame, biasanya absesnya bisul. Bisul itu, keywordnya ada fluktuasi. Fluktuasi, nah. Bendungan payudara ini, enggormen itu, biasanya tidak ada tanah inflamasi, kemerahan, tidak disebut. Teprokistik, biasanya dia membesar ukuran benjolang saat menstruasi. karsinoma mame, karsinoma mame, biasanya piu derang, seperti kulit jeruk. Nah, itu. Nah, ini. Tentang, ini juga, ini setipe, sebenarnya. Payudara keras, permukaan ratanya di saat dirabak, meninggal dalam kandungan, nah, ini tata laksananya, tata laksananya, karena payudara terdiatur sama hormon, jadi, arsitikasi hormonnya, tapi bukan progesteron. Progesteron kan, mendukung kehaminan untuk abortus tadi. Dia bromocriptin, jadi, ini, pro-lactin, pro-lactin ini. Pro mendukung lactin, laktid, laktasi, untuk menyusui. Maksudnya, itu. Oke, ini masih kasus payudara juga, ini setipe, biarlah kita percepat. Inverted nipple, ini, ada grade-nya memang, inverted nipple, dia keyword-nya, ini, tertarik ke dalam, tidak dapat dikeluarkan. Nah, sudah grade, 3. Nah, ini hafalannya, 1, 2, 3. Dari 1, 1 itu mudah, dikeluarkan, dengan tangan, tekanan jari, pada area wala. Kalau 2, dia dikeluarkan, tapi, dia masuk lagi. Nah, itu. Kalau 2, Kalau yang 3, dia sulit, sulit, dikeluarkan saat, pemeriksaan fisik. Nah, jadi, dia butuh, bedah, untuk dikeluarkan. Jadi, kalau nak, ngafalnya lebih, lebih, detail lagi, itulah, kaitannya ke, si, ini tadi ya, histologisnya. Jadi, dia, ini baru kayak, kolagen, stromatanya, kan. Jadi, itulah dia, tertarik tadi, lengket, kolagen ini kan jaringan ikat, jaringan penyokong. Nah, kalau yang sekirat 3, ngaku, dia udah bisa dikeluarkan, karena dia ada, atrophy. Atrophy ini, keywordnya. Jadi, A, tidak, trop, trop bergerak. Jadi, tidak ada perkembangan gerakannya. Jadi, dia ada elastis, makanya, itulah, kita tarik ke dalam terus. ya. Oke. 57, agak beda ya. Dapak, kita, bentar, baca lagi. Aisyah, coba. Apakah tujuan pemberian obat di atas, nyanyi berusia 20 tahun, G1P0A0, datang ke puskesmas, untuk penerisaan kehamilannya. Pasien sedang hamil 8 bulan. Pada penerisa visi, ditemukan tekanan darah 180 per 100. Kedua kaki ada ema positif. Doktor menentikan. Pada penerisa. Halo, cek. Halo, cek. Bapak sedang. Ini. Tes. Halo, tes. Oke. Sorry, sorry. Ini tadi ada telepon juga ya. Nah, ini tujuan pemberian MGS4 ya. Jadi, untuk konvulsi. Mencegah ke kejang. Oke, ada yang mani. Yuk, kasus PIB ya. Oke, ini stipe ya. Nah, tindakan pertama. Tindakan pertama, kalau dia cek kamar bersalin, SCOT. Nah, ini kemungkinan sebenarnya ini kan ningkat ya. Help syndrome ini. Hemolysis Elevated Liver Protein and Low Pratelate ya. Nah, ini help syndrome ini lanjutan sebenarnya menuju yang si rangkaian dari hipertensi dalam kehamilan tadi. Jadi, karena dia tensi sudah 170 ya. Hamil oke lah. Sembilan kayaknya si aterum ya. Jadi, kalau untuk kasus ini kita berikan untuk tensi dulu. Ya, stabilisasi TD. Dengan sebenarnya itu tadi. Kita cegah kejangnya tadi ya. MGS4. Magnesium sulfat. Karena kalau dia dari kejang itu bisa lebih parah lagi kan. Status darah sama ininya kan. MGS4 jadi ya. Magnesium sulfat. Ininya mencegah anti-convulsan tadi. Stipe ya. Oke, ini HDK lagi nih. Stipe lagi ya. Nah, terdapat nyari kepala. Nyari kepala jadi. Kira-kira ini. Protein oriat. Nah, tapi belum ada kejang kan. Oke. Kira-kira. Nah, Tiara apa nih? Jawabnya Tiara. Siara QC tadi, Kak. Oh iya, QC. Sorry. Pawas Wela. Oh, Pak. Kejang ya. Tidak ada. Ya, jadi ada protein. Tapi nyari kepala tadi. Nah, nyari kepala ini sebenarnya. Blot. Apa kerombongan yang si impending tadi? Ya. Tidak ada pilihan, tetap ya. Impending. Oke, kita tebak-tebakan. 60. Ini. Suci apa nih? Kira-kira suci. Jawabannya. Td80. Protein ori kan? Superimpus. Hipertensi. Ya, dia ini sejak lama ya. Oke. Hipertensi kronik dengan protein ori ya. Siap betul ya. Superimpus. Nah, kalau ini tekanan darah tinggi 3 tahun yang lalu. Diagnosis. Protein ori ya positif 1. Td160 per 100. Jadi, ini kronik kan? Protein ori ya belum positif 2 ya. Positif. Protein ori ya. Hipertensi kronik dengan superimpus. Ini tadi tabel yang. Nah, ini tadi ya. Nah, ini kan. Superimpus. Kurang. Oh iya, onsetnya dia. Onsetnya kurang dari 20. Td-nya 140. Dan ada diwati pertensi sebelumnya. Ya, kalau ini tadi kan. Ya, 38 minggu ini tabel ya. Oke, ini agak rancun ya. Kuncinya ini. Kita sepakati ini, Be. Apa? Ya, mestinya dia ini kan. Ada riwayat hipertensi kronik sebelumnya. Ya, kalau 38 minggu kan. Yang bagian 4 terbawah ini kan. Kalau tidak impending, nyari kepala, tidak ada keterangan. Ya, ini rancun ya. Ini mungkin nulis 18 minggu ini. Kalau 18 minggu, betul. Superimpus ya. Oke, kalau ini diagnosis 62. Apa bisa? Kira-kira bisa. Diwati dala tinggi. Tidak terkontrol. Tidak terkontrol ya. Oke, sip. Jawab A ya. Nah, 63. Suci. Eh, Suci. Aisyah juga. Kira-kira apa nih? Instasional. Instasional ya. Ya, baru. Yuk, ambil 24 minggu ya setelah. 20 minggu kan. Oke, sip. Jurnal ya. Nah, dia ini diagnosis. 36 minggu. Nah, kejang ya. Kejang kiwat lah. Eh, plamsi. Lembak. Lembak ya. Nah, ini terapi. Cuma mana nih? Kalau terapi, ADK, kesadaran menurun, 180 perseratus. Yuk. Intinya pokoknya kalau... Metildopa. Terminasi, kak. Yuk, terminasi. Terminasi. Metildopa tuh untuk ini. Hipertensi yang kerja obat. Hipertensi yang kerja sentral. Memang dia yang lebih aman untuk kehamilan. Itu biasanya kalau hipertensi kronik. Untuk yang istilahnya... Bukan, ulah kejang ini. Kalau MGS4 untuk kejang. Nah, dia ini kan yang eklamsinya tadi. Jadi, memang si hamilnya nih yang menyebabkan dia... Ini kan eklamsi, kan? Nah, determinasi. Oke, ini. Gineko Onko ya. Yang baru ini. Coba kita baca dulu, Be. Wapi juga. Apa diagnosis yang mungkin? 26 tahun di klinik dan keluhan benjolan kemaluan. Benjolan terasa agak mengganggu. Terutama saat berhubungan seksual. Tetapi tidak nyeri. Siklus haid normal. Dan tidak adanya keputian. Pasien lekit riwayat obesitas P1-anual. Obstetri P1-anual. Sipemarsan ginekologi. Itu bukan masa unikuler. Mobile berukuran 3 cm di labio minora kiri. E. Kista duktus Bartolini. Labio minora ya. Ini memang harusnya hafal anatomi lagi ya. Labio minora deket dengan kalanjar Bartolini. Ini memang yang rombongan aneh-aneh ini. Ini sebenarnya agak jarang. Keluarannya berang-anggak cepet-tiba. Diagnosis ini. Keywordnya ini. Ovarium dextra asitis ini. Ini tumor ovarium. Ada asitis. Ini Mek Sindrom. Hati-hati. Kalau Eisenmenger ini dari sesak nafasnya. Dia ini Eisenmenger ini. Yang awalnya dia asianotik. PJB-nya. Jantung bawaan asianotik. Tidak katik biru. Menjadi tiba-tiba jadi biru. Nah itu. Ini dari sesaknya. Eisenmenger ini dikasihnya jebaan. Kartagener. Nah ini berhubungan dengan pernafasan. Oke. Dari sesaknya juga. Primary ciliar diskinesia. Nah nefrotik. Nefrotik ini dikasih jebaan karena ada asitis. Oke. Masih masuk akal. Hepatorenal sama. Cairan ini juga. Hepatorenal itu hubungan antara gangguan hepar sama renal. Karena ada pengaturan albumin tadi. Nah ini. Ini gineko ongko juga. Nah gineko ongko. Tapi ini cervix. Nah. Lokasi di cervix. Gambaran bunga kol. Putian berbau. Ini. Berarti sudah ganas. Kemungkinannya. Jadi itulah karsinoma cervix O3. Ini. Sebenarnya agak-agak jarang. Kalau ukam ibel. Tapi kalau di puskes. Lumayan ini. Iva pap smear ya. Jadi kasusnya ini harus tahu. Nah. Oke. Ini diagnosis lagi. Nah diagnosis. Keywordnya ini kan tadi. Head memanjang banyak. Benjolan keluar dalam rahim. Nah. Teraba di vagina. Nah ini gebut ya. Keluar dan dalam rahim. Ini keywordnya. Ini nyatuh. Kalau. Ya miom ini sebenarnya otot ya loh ya. Otot polosnya loh. Nah ini. Kalau di eliminasi berdasarkan itulah review anatomi. Mukosa tempat yang licin. Serosa. Ini cairannya. Mural dinding artinya. Ligamen itu jaringan ikat. Eliminasi dari arti anatominya. Kalau ini diagnosis. Ini head batas normal. Perempuan tidak pernah menggunakan KB. Masa suprasimfisis. Katanya itu kan. Nadeo. Ya ini miom juga nih. Miom ini. Keywordnya. Dari perdarahannya ini. Gangguan di mensnya itu. Karena. Lokasi miom itu kan. Endometrium itu tadi. Deketannya. Tempat menghasilkan kelenjar dari si. Hormon untuk pengatur. Insurasi. Nah ini. Bakteri. Dinosus tu bakalopi. Oke. Radang panggul. Keyword radang panggul. PID. Ini seria. Gonori. Kencing nanah itu. Sebenarnya yang lainnya. Klamidia trafomatis. Oretritis non-gonori. Cuman kayak kita belajar IMS kemarin. Input semenurah seksual. Abses bisul. Di ovarium. Tubuh. Tabungnya. Oke ini. Menyari goyang for show. Keywordnya ini. Kalau soal ini. Menyari goyang for show. Dukasi meningkat. Oke lah. Berarti infeksi. Nah ini masih masalah ginekologi lagi. Ya. Masih mendapat IUD. IUD. Nah. Ini ditekan di perbawa. Tapi memang tidak hamil. Berarti. Ini opi ID lagi sama ya. Kemungkinan kalau jaring goyang for show ini salpingitis ya. Nah. Ditubah ya. Oke. Kalau ini. Definisi B ini. Nona L 18 tahun. Head 3 sampai 5 hari. Nah. Tidak teratur. Metro ya. Apalkan artinya. Poli. Poli berarti. Poli itu lebih sering. Lebih sering datang mennya. Jadi siklusnya lebih enak. Kalau oligo. Mennya lebih jarang. Jadi. Lebih. Siklusnya lebih panjang. Lebih dari 35 hari. Nah. Mino. Mino jumlah. Ya. Metro. Metro. Teratur. Jadi. Ada urut T. Teratur. Nah. Kayak itulah. Kurang lebih. Keyword ini. Kalau amenore. Tidak men. Justru. Nah. Ini penanganan ini. Penanganan. Istabartolin. Keyword. Kepalka Bartolin. Marsupial. Itu. Jadi. Dibuat cakantong. Ini. Insisinya. Di. Koyak. Baru di. Tindakannya. Rujuk. S.P.O.G. Ini. Ini. Masih. Ini. Ini. Urogin. Kasus-kasus mulai. Tujuh lima nih. Nah. Diagnosis. Kan. Keluar benjolan kasar. Masuk. Benjolan kasar. Ini. Kalau. Usia 43. Nah. Lapan kali. Hamil. Tujuh kali. Beranak. Ya. Dia delapan. P7. Ya. Prolap. Ini. Dia tidak dapat masuk sendiri. Jadi. Terusnya lah keluar. Selanjutnya tuh. Oke. Selanjutnya nih. Penisahan. Disistokel. Prolap puteri. Rectokel. Ini. Pesarium. Pelvic organ prolep. Ini. Urogin juga nih. Jarang nih. Lalu. Rectokel. Pesarium. Diagnosis. Paling mungkin. Benjolan kecil. Piji jagung. Warna putih. Mencidak teratur. Ini. Kemungkinan. Ini dari benjolan kecil. Di muat rahim. Berarti. Kemungkinan ada cairan. Ini kista. Kista naboti. Tadi. Tadi kalau yang. Mioma gebut. Sebelumnya tadi. Mioma gebut. Yang di dalam. Kibatnya dari. Dalam dan luar tadi. Di cervix tadi kan. Ini. Kista nih cairan nih. Kalau mioma otot. Nah itu beda lokasi. Ini nyentuh. Mioplasma nya. Asal usulnya. Nah ini juga urobinan ya. Ini termasuk. Soal langkah nih. Dak rutin metu nih. Kayaknya aibki nih. Rekapan aibki. Himen ya. Dia bawa himen. Ya intinya prolep lah nih. Kesulitan BAK. Tidak nyaman. Banyak yang keluar. Nah jadi yang. Sebenarnya dia nih nak. Menanyakan. Siapa sih yang nahan. Organ. Antara ya. Kalau BAK sebenarnya fisika urinary. Buli ya. Nah. Sama yang si. Himen tadi. Perbatasan cervix sama ini. Namanya kardinal ya. Nah balik lagi ke anatomi ini. Kardinal ini nak. Ya dia perbatasan antara si. Pangkal cervix tadi. Ya dengan vaginanya. Nah itulah jadi. Dia gak kenceng di ujung. Nah maksudnya dia sulit BAK tadi kan. Karena dia satu muara kan. Vaginanya antara. Seluruh reproduksi sama. Di dekat bawahnya itu di. Kemih. Ya gak. Kurin. Kayaknya ini diagnosis lagi ya. Nah ini keywordnya dia ngomong. Ada disminor yang nyeri. Kalau nyeri. Nyeri saat men. Ada fluksus ya. Korpus antiflexi. Berarti. Bengkok ke depan. Maksudnya itu. Oke HB. Turunnya. Nah ini. Kalau dari miyum. Dia darahnya tadi kan. Antara miyum sama polip. Nah masih miyum ya. Polip ini bertangkai keywordnya. Kalau miyum. Ya dia memang. Masa tadi. Seminornya. Nah saatnya ini. Fern test. Fern test ini metabolisme ya. Untuk ngecek yang si. Ini tadi. Ya siklus mens. Nah dia nak ngecek. Ini ngga apa. Pakis sama itu ya. Opulasi ya. Sudah lepas apa belum kan. Ofum dari ini. Ovarium. Itu enak. Ngecek masa subur. Ketuban ya. Cek ini aja. Oke kalau ini. Lapan satu pemeriksaan lagi nih. Tanya-tanya. Perbawasan keputihan. Patensi tuba. Paten itu maksudnya. Lancar atau tidak. Lancar atau tidak. Si salurannya pakai. HSG. Histro salpingo grapi. Histro uterus. Salping tuba palopi. Nama lain. Ini jadi kurang lebih pencitraannya. Biasanya pakai kontras. Persiapan dulu ya. Nggak boleh hubungan. Beberapa hari. Oke kalau ini. Diagnosis. Pada darah. Ada gambut. Pubis. Mamal tapi aminore ya. Belum pernah hit sama sekali nih. Primer lah deh. Kalau sekunder biasanya sudah pernah. Tapi tiba-tiba ada men. Oke ini kasus langka juga. Ini kemungkinan IPQ. Kompetensi satu juga. Bulging. Menonjol. Kontak. Nah dia ngomong apa? Rambut pubis. He-man menonjol. He-man imperforata. He-man imperforata berarti crown incision. Imperforate. Jadi dia menumpuk. Sedara mennya itu ditutup sama he-man. Jadi nggak keluar. Oke lapan empat. Diagnosis ini ditanya. Diagnosis nyeri perut hebat. Nah ini keyword. Nyeri keyword. Untuk ngebedai sebenarnya masih myom atau bukan. Kalau ada nyeri perut dia adenomyosis. Adeno itu kata dasarnya kelenjar. Arti adenu. Nah kelenjar myo otot blok. Nah ada keganasan. Jadi makanya makin hebat dia. Ada nyeri perut. Kalau si myoma. Myoma itu tadi keywordnya di ototnya baik. Jadi itulah dia lebih keluar menstruasinya. Lebih banyak. Lebih lama. Oke ini lapan lima. Invertilitas. Belum pernah. Seorang anak dari suami pertama. Baris sudah pernah hamil. Sekarang menikah setengah dengan suami kedua. Baris sudah pernah hamil. Tapi belum pernah ini. Dia berarti invertilitas sekun. Benar. Kalau primer dia belum pernah sama sekali. Ini keywordnya ya. Oke. Lapan puluh enam. Diagnosis lagi nih. Belum punya anak. Selama ini tidak pernah menggunakan kontrasepsi. Sekoset tidak teratur. BB90. USG. Seterus kecil penampang 50. Ini kemungkinan dia jadi ada gangguan metabolik. Berat-berat 90 kilogram ya. Metabolik yang menyebabkan invertilitas. Dia adalah PCOS. Polycystic Ovarian Syndrome. Jadi itulah sebenarnya. Terapinya metformin. Metformin. Golongan. Golongan ini ya. Obat kencing manis. Nah ini. Lapan tujuh kontrasepsi ya. Kontrasepsi. Ada hipertensi. TIA. Berarti ini hormonal ya. Yang kontraindikasi. Kalau kontraindikasi hormonal. Kita kasih yang dari bawah. Ya. AKDR. Oh iya. Tapi usianya ya. 36 tahun. Sudah tiga anak. RISTI ini. Sudahlah mantep. Tubectomy. Atau minta inform concern. Kalau AKDR tuh biasanya kalau dia masih punya anak ya. Ya ini kontrasepsi berupa pil. OAT bulan ketiga. Ya dia kalau pilnya revampicin itu bahaya. Interaksi dia tuh. Jadi. Itulah yang oralnya nih. Ini revampicin kan interaksi dengan yang oralnya nih. Karena oralnya ada hormon. Jadi nanti pakai ini. AKDR. Nah ini kontrasepsi lagi nih. Kontrasepsi. Remaja pasien ingin melakukan KB pria. Anak saudara remaja. Tapi tidak ingin mengganggu di era seksual. KB pria ya. Fas sektom itulah. Di fas deferennya. Ini dipotong. KB 90 ini. Irosuitosma. Men setidak teratur. Akme. Alopecia. Nah ini PCOS tadi. PCOS. Kontrasepsi orang ini untuk terapis oleh hormonnya. Biar nurun ke si. Ketidakteraturan mennya tadi. Progestin. Biasanya dengan kontrasepsi oral. 91. Mengaku terhubungan seksual. Satu hari yang lalu. Pada hari ke-12. Siklus hit. Ini kondar. Ini kontrasepsi darurat. Nah dia kalau satu hari. Pil progestin. Yang kita pakai. Jadi karena dianggap satu hari itu belum ada zigot. Kalau ada zigot. Lalu ewek dari satu hari itu. IUD baru. Ganggu implantasi jadi. Nah ini. Terlambat sempit 10 hari. Ini masih satu hari. Satu hari. Ini dosisnya 2x4. Dosis tinggi. Untuk pilih kombinasinya. Oke. 2x4. Nah ini. Etinil estradiol. Microbion. Dalam waktu. Tiga hari. Pasca songgama. Dos. Kedua. 12 tim kemudian. Ini 2x4 ini sebenarnya dosis rendah nih. Kalau udah disini. Ini. Jangan sisa aja nih. Ini memang ukuran uterus lebih besar. Protein URI. Daya usia kamil. Edema tungkai berarti kemungkinan ada. Gangguan cairan ya. Cairan nih. Di hidropetalis ini. Oh iya. Anak sulit dirabah ya. Ketubannya kebanyakan. Hidramnion. Hidramnion atau polyhidramnion. Kalau hidropetalis ini. Gangguan kromosom ini biasanya. Gangguan kromosom. Jadi janinnya kayak banyak-banyak. Bukan banyak ketuban. Gangguan resus. Hal yang sempat adalah tata laksana. Tata laksana CTG lambat. Nah ini hijau kental ya. Hijau kental. Jadi infeksi kemungkinan. Infeksi jadi. Yo SC cito ya. Deseransi lambat lah. Kemungkinan. Gawat jani nih nih. Fatal distress. Spoils. CTG abnormal. Nah ini. Pada yang banyaknya. Ongsitosin. Polateral oxygen. IV. Politik SC ya. 95 atau tata laksana lagi. Tanda tanda tidak ada kelinan. Oke. 145 sampai 150 ya. Yo terminasi lagi nih. 43 minggu ini posterem ya. Posted. Nah ini. Lahirkan bayi ya langsung. Nah indikasi. Kalau sebelumnya boleh lah. Kita cek lagi ANC ya. Non stress. Nah ini diagnosis. Diatanya ya. Cairan. Dia dapatkan 3 jari umbilikus. Lepot 3. Terabak maupun. Terabak bokong sama ini. Bulat keras tapi leopok 2. Nah berarti ini letak lintang. Ini kemungkinannya. D. Tali pusat menumbung. Menumbung keywordnya karena masih ada ketuban utuh ya. Nah ini ya menumbung. Menumbung ketuban pecah sorry. Kalau yang terkemuka ya. Yang ketuban masih utuh. Diatanya pusat terdepan. Menumbung. Menumbung pecah. Terkemuka dia. Masih utuh. Okat-okat proleps. Terlilin. Kalau ini ketuban positif. Ada sakrum. Mulas pemukaan sudah lengkap. Ini. Denominatornya. Sakrum berarti posterior. Fungsi berubung-ubung kecil. Kayak ini ya. Oksiput posterior. Yang merah ini. Ke sakrum. Kalau dia lintang dia justru. Gagal berotasi tadi ya. Hingga persalin kalah satu. Jadi oksiput anterior. Abang katanya. Ok. 98 ini keywordnya. Garis hayal antar simpis pubis hingga promontarium. Nah balik ke anatomi dulu. Dasarnya Hatch 2 ya. Ini promontarium. Di bawah ini ya. Sakrum ya. Nah ini os pubis. Simpis os pubis. Nah. Nah. Ini sejajar. Hatch 1 ya. Kalau ini pinggir bawah. Hatch 3 ya. Antaranya. Nah. Hatch 4 dia. Koksik. Sudah. 99. Tropoplasi perplasi. Snowstorm ya. Mula. Mula. Dia tidak usah. Lagi 1. Tropoplasi. Nah. Seratus ini. Ini. Warna hijau ya. Ketuban. Bau. Kencing ya. Nah ini. Keputihan Choreal Amnionitis. Radang ya. Sama ketuban sama amnia. Ok. Besok kita. Yang 4 lagi. Bia. Paling. Ya kak. Hari inilah. Ok kak. Ya yang. Batau semua ini. Teng hati besok ya. Berkah. Beranfaat ya. Hari ini. Amin. Makasih kak. Ya. Sip. Ya. Teng hati besok ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.